Dengan banyaknya keluhan dari pelanggan DPRD Kabupaten Lombok Timur Berdesak perubahan air minum daerah PDA Air Lombok Timur Untuk memperbaiki kinerja dan juga layanannya Salah satu keluhan pelanggan yang harus dituntaskan Adalah sering macetnya air secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan Menanggapi banyak keluhan terkait dengan pelayanan PDAM DPRD Kabupaten Lombok Timur Desa PDAM melakukan perbaikan kinerja dan pelayanan Bagi ketua DPRD Lombok Timur Daeng Payelori mengatakan Keluhan utama pelanggan yang banyak diterima pihaknya Yaitu sering macetnya aliran air PDAM secara tiba-tiba Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Selain itu keluhan terkait banyaknya jaringan yang rusak tanpa cepat ditangani Dan kondisi tersebut Daeng menesap PDAM untuk segera memperbaiki kinerja serta pelayanan Serta seluruh keluhan dari masyarakat harus segera diatasi Mulai yang saya sampaikan yang mudah-mudahan ini mereka sudah mulai bisa menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat Jadi ini kan kami menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan inspirasi masyarakat Saat-saat ini masyarakat sedang sensitif Sementara itu menanggapi desakan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Direktur Utama PDAM Bambang Supraikno mengatakan Dia hanya siap untuk melakukan perbaikan layanan dan jaringan Dijelaskan Bambang, macetnya aliran air PDAM karena kondisi pada saat ujung musim kemarau Demik mata air yang jauh berkurang Sehingga dia hanya terpaksa harus melakukan sistem pilih aliran air PDAM Tentunya ini kan tidak bisa maksimal Untuk pelanggan-pelanggan mungkin yang letaknya atau rumahnya di tempat ketinggian Ini sangat sulit kami bisa melayani sebaik secara utuh Oleh karenanya kami juga berusaha untuk memberikan informasi kepada Tentera Bapak Dewan Bagaimana membarukan yang paling tidak untuk bisa mengatasi persoalan yang ada di PDAM Lebih lanjut Supraikno mengatakan Kondisi saat ini dari total 110 lebih sumber mata air yang dikelola pihaknya di tahun 2018 lalu Saat ini hanya tinggal 13 sumber mata air Kondisi inilah yang membuat PDAM Kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan 26.000 lebih pelanggan PDAM Wahai li, ambak ni fi Lombak Timur